ya selesmi itu enggak ada kaitannya suatu parodi-parodi yang aneh misalkan roleplay me sengaja membakar Hello boss I so sorry first of all I want to introduce myself my name is Putu Soehartawan IC dan OOC ya pengejaan IC OOC secara English disini IC IC OOC 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 jadi itu adalah perbedaan jadi saya akan bedakan disini IC disini OOC tidak bisa ya ya jadi intinya disitu adalah OOC itu saya yang diluar yang hidup dan bicara gitu bos terus aduh jadi saya ngomong saya keluarkan suara a b b b b b b b b b c c c nah ini awasi Hai Oke kemudian yang ngetik ini nah yang ngetik ini adalah OOC OOC nah terus kalau udah tahu OOC nya siapa sekarang IC nya yang mana IC IC itu karakter yang dimainkan Hai jadi contohnya disini Hai namanya klip wasoski klip wasoski ini IC ya karakter Hai terdiserper dan dia bukan manusia yang sebenarnya dia hanya manusia pada karakternya server Hai baik kok pas terdiserper Hai saya sering OOC ya itu karena sebenarnya enggak boleh OOC Hai contohnya disini jadi OOC insult sama OC attitude ya jadi OOC ini orang yang yang benar-benar main bukan karakternya Hai jadi maksudnya disini Hai jadi maksudnya disini kalau karakter insult batik IC kalau OOC insult Hai itu berarti orangnya beneran ngomong gitu kalau dia misalkan insult menghina berarti orangnya benar-benar menghina bukan karakternya ngina kalau bed OOC attitude maksudnya orangnya tuh yang benar-benar diajak diajak mabar waktu RP itu orangnya rusak gitu maksudnya dia aja RP malah nge-cheat gitu jadi dia OOC attitude attitude-nya bad gitu bos jadi gampang kan bedakan antara OOC sama IC kalau bad attitude IC berarti karakternya karakternya misalkan karakter saya tersusun memang dengan karakter bisnis di IC IC ini semua informasi IC Wow nama-nama IC nggak ada kan nama-nama OOC ada dong disini tapi hanya outer yang fokusnya gede-gede aja tabiat IC semuanya IC IC semua isinya RP enternya Misalkan saya alpinya di superbisnis minimarket itu semuanya IC konten IC RP IC feature gitu jadi itu sih perbedaan IC sama OOC dari segi gameplay ada pertanyaan ke arah OOC kalau sekarang ke IC bagaimana supaya profesional mengelola karakter dalam dalam berroleplay jadi disini contohnya adalah karakter sedang training di gym jadi pembahasannya itu roleplay olahraga dada jadi seperti ini pertama slash me mengambil 2 beban yang beratnya adalah 5 kg setiap bar dan memasangkannya ke fitness bar lalu mengencangkannya jadi semua itu dikencangkan kemudian selesai me kan gak boleh spam banyak berarti kas selanjutnya slash do terlihat ada beban yang terpasang di bagian dan di bagian dan di kiri fitness bar seberat 5 kg setiap bulatan betisnya yang slash 2 adalah Dustin Gino so disini jelasnya itu kalau kalau mau roleplay di in karakter IC selingat slash me terus melakukan hal sesuatu yang mirip di dunia nyata gitu jadi intinya slash me itu gak ada kaitannya suatu parodi parodi yang aneh misalkan roleplay me sengaja membakar diri atau me sengaja ngeledukin laptopnya yang dipakai main jadi itu kurang memperlihatkan suasana yang realistis jadi roleplay ceritanya sesuatu yang ceritanya meniru dunia nyata tapi teksnya terlihat seperti kejadian yang wah nyata gitu kurang lebih gitu dan olahraganya juga macam-macam misalkan olahraga tangan ini banyak banget jadi gak usah spam cukup satu me satu do baru me lagi gitu begitu lagi begitu lagi ya begitu lagi